Intro Siapa sih yang gak tau film Titanic? Kalo kamu gak pernah nonton seenggaknya kamu pasti pernah mendengar judul film ini kan? Titanic memang merupakan film romantis tragis terlaris sepanjang masa nih guys Film tahun 1997 menceritakan kisah antara Rose DeWitt Bukater atau Kate Winslet dan Jack Dawson atau Leonardo DiCaprio saat tragedi tenggelamnya kapal Titanic sebagai kapal terbesar di masa itu pada tahun 1912 Film Titanic berdasarkan kisah nyata loh guys yang diceritakan langsung oleh Rose sebagai salah satu penumpang yang selamat dari tragedi itu Nah tapi kamu tau gak kalo ada beberapa fakta dari film tersebut yang ternyata mengejutkan banyak pihak? Yuk langsung aja simak ini dia 7 fakta film Titanic paling mengejutkan yang harus kamu tau saat ini juga Biaya produksi film lebih murah dari biaya konstruksi kapal Kapal Titanic memiliki ukuran fantastis dengan panjang 882,9 kaki, lebar 92 kaki dan tinggi 175 kaki serta memiliki kapasitas sebanyak lebih dari 46 ribu ton Dari ukurannya pasti kebayang gak guys kapal besar ini jelas gak semudah itu untuk dihancurkan Bahkan penumpang perlu berjalan ratusan meter untuk menyusuri dek kapal Bukan hanya penumpang tapi awal kapal ternyata juga cukup kesulitan karena membutuhkan waktu 2 minggu untuk menghafal keseluruhan jalan di kapal yang harus mereka lalui Kapal Titanic juga difasilitasi dengan cerobong asap besar seberat 60 ton dengan tinggi 81,5 kaki agar penumpang kapal tidak terkena hembusan asap kapal dari cerobong itu Dengan berbagai fasilitas mewah lainnya konstruksi kapal Titanic menghabiskan dana sebesar 7,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari 150 juta dolar saat ini Tapi biaya pembuatan untuk film Titanic sendiri menghabiskan dana hingga mencapai 200 juta dolar Amerika Serikat Ini biaya untuk tahun 1967 loh guys Mahal banget kan? Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet bukan kandidat utama Peran Rose DeWitt buke dan memang sangat dekat dengan sosok Kate Winslet dalam film Titanic Namun ternyata Kate bukan artis pertama yang diberikan tawaran peran itu loh Melainkan tawaran pertama jatuh kepada artis Gwyneth Paltrow Walaupun Paltrow sempat menyesal karena menolak tawaran peran besar itu Tapi penolakannya itu terpayar karena 2 tahun setelah penayangan film Titanic Paltrow berhasil meraih Oscar untuk pemeran utama wanita terbaik tahun 2000 Lewat perannya di film Shakespeare in Love Gak hanya Kate, Leonardo DiCaprio yang namanya sangat melambung Karena berperan dalam film Titanic juga bukan aktor pertama yang mendapat tawaran itu Sebelumnya tim produksi Titanic memberikan peran cek untuk Christian Bale Aktor pemenang Oscar untuk pemeran pendukung pria terbaik tahun 2010 Namun setelah dipertimbangkan kembali tim produksi membutuhkan pemain dari Amerika Serikat Sedangkan Bale adalah aktor asal Inggris Jadi Leonardo DiCaprio yang pada akhirnya berperan sebagai Jack Peran Jack dan Rose Walaupun berasal dari kisah nyata dan diteritakan langsung oleh Rose Sebagai salah satu penumpang yang selamat dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic Peran maupun kisah cinta Jack dan Rose adalah fiktif Jack dan Rose dalam film Titanic berbakan asli peran fiktif hasil gerapan James Cameron Sebagai sutradara dari film itu Bahkan karakter yang terkait dengan mereka Seperti tunangan Rose, ibunya dan teman Jack juga fiktif alias hanya ada di film ya guys Kisah percintaan mereka yang tidak ada dalam sejarah Titanic Memang sengaja ditulis sebagai poin utama dari film Titanic yang bergenre romantis tragis itu Selain itu Gloria Stewart yang memerankan Rose di masa tua Bahkan sama sekali tidak ada kaitannya dengan sejarah Titanic itu Proses syuting film Titanic tidak dilakukan di laut Walaupun hampir seluruh adegan menggunakan setting tempat laut dan kapal Tapi nyatanya syuting sama sekali tidak dilakukan di laut Karena tingginya risiko bahaya pada saat itu Syuting film Titanic dilakukan di studio besar dengan luas 45 hektare bernama Studio Baja Studio ini lebih tepatnya berlokasi di California, Amerika Serikat Tapi hampir semua properti yang digunakan begitu detail dan merupakan barang asli loh Wah jadi sayang banget waktu properti harus dianjurkan Demi mendapatkan efek kapal tenggelam yang seperti sungguhan Menariknya lagi guys Ternyata adegan saat kapal tenggelam hanya di-take sebanyak satu kali Karena saat itu semua properti sudah perantakan dan hancur lebur Sehingga sudah tidak memungkinkan untuk melakukan take adegan sekali lagi Adegan menggambar Jack dilakukan oleh James Cameron Kamu ingat gak salah satu adegan yang paling menyentuh Yaitu saat Jack melukis wajah Rose yang sedang berparing Faktanya nih guys Leonardo DiCaprio saat itu sama sekali tidak melakukan adegan menggambar Karena dia memang tidak bisa menggambar Loh jadi itu tangan siapa ya? Yap tangan dalam adegan itu adalah tangan sang sutradara sendiri yaitu James Cameron Bahkan gak hanya sketsa Rose yang digambar oleh James sendiri Melainkan hampir semua sketsa yang ada di film Titanic Menampakan hasil karya James Cameron Wah sang sutradara ternyata perannya sekaligus menjadi tukang gambar ya guys Aids walaupun berbakat nyatanya James terkenal sebagai sutradara tergalak di Hollywood Yang ingin filmnya selalu sempurna Hal hasil selama syuting film itu Leonardo mengaku cukup tertekan dan sering berada dalam masalah Karena takut pada James lho Bahkan Kate sampai mengatakan bahwa dirinya akan sebisa mungkin Menghindari tawaran kerjasama dengan James Cameron lagi Bangkai Titanic Dalam film Titanic terdapat adegan Dimana tim melakukan pencarian bangkai Titanic setelah kapal raksasa itu tenggelam Nah tapi bangkai kapal yang terlihat dalam film itu apakah benar-benar bangkai kapal Titanic? Yap ternyata hampir seluruhnya adalah bangkai Titanic sungguhan guys Bukan efek CGI seperti film-film fiksi pada umumnya Pada tahun 1995 James Cameron menyewa kapal Rusia dan dua kapal selam untuk melakukan syuting di bangkai kapal Titanic Yang berada di kedalaman 12.000 kaki di bawah laut Atlantik Utara Gak main-main lho guys Kamera dan perlengkapan syuting mereka harus menggunakan housing khusus untuk menahan 6.000 pound tekanan air Tapi tetap harus menggunakan adegan tambahan karena dengan setiap penyelam hanya bisa mengambil adegan selama 12 menit Band Titanic Salah satu adegan yang paling diingat oleh penonton juga saat band di kapal Titanic tetap bermain alat musik walaupun kapal itu mulai tenggelam Nah ternyata adegan itu berdasarkan kisah nyata lho guys bukan adegan tambahan dari sang sutradara Salah satu pemimpin band tersebut adalah Willis Henry Hartley yang berusia 33 tahun dengan posisi sebagai pemain biola Ketika kapal menabrak gunung es Hartley mengumpulkan band beranggotakan 8 orang Dan akhirnya mereka berakhir di bodek dekat pintu masuk ke Grand Staircase Di tempat itu Hartley dan bandnya tetap memainkan musik hingga kapal benar-benar tenggelam Hingga akhirnya tubuh Hartley ditemukan pada tanggal 4 Mei 1912 oleh kapal kabel bernama Mickey Bennett Itu dia guys 7 fakta penting dari film Titanic yang wajib kamu tahu Lumayan kan menambah pengetahuan kamu tentang film ini supaya gak terbatas tentang cerita filmnya aja nih Film Titanic ini memang melegenda banget ya sampai hampir semua orang sudah pernah menonton atau minimal mendengar judul dan sinopsisnya Ya walaubagaimanapun kisah film Titanic memang merupakan kisah tragis dari kecelakaan kapal yang menewaskan ratusan korban Semoga kejadian Titanic gak terjadi lagi pada kapal manapun ya